Ya baik-baik Ustaz, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa setelah lansia dan masyarakat umum sudah divaksinasi COVID-19, kini untuk pertama kalinya Pemprov DKI Jakarta menggelar vaksinasi untuk anak dan remaja di usia 12 hingga 17 tahun. Bertempat di SMA Negeri 20 Jakarta, vaksinasi untuk anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun dilakukan. Proses vaksinasi perdanaan di Ibu Kota ini pun ditinjau oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Vaksin Sinovac dosis pertama ini dibagi menjadi 4 kloter. Anak-anak yang menerima vaksin ini pun harus dalam kondisi sehat dan tak memiliki penyakit bawaan. Lewat mekanisme vaksinasi di sekolah, Pemprov DKI Jakarta berharap sistem vaksinasi untuk anak-anak bisa merata. Mengingat ada 1,3 juta anak di Jakarta yang harus dilindungi dari ancaman COVID-19. Pada para orang tua, anak-anaknya supaya diarahkan mengikuti vaksinasi. Ini adalah untuk kita semua bisa melindungi pada anak-anak kita agar mereka terbebas dari potensi terjangkit wabah COVID-19. Meski sudah mendapati vaksin COVID-19, anak-anak juga tetap diminta disiplin mematuhi protokol kesehatan, mulai menjaga jarak, tidak berkerumun, memakai masker serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Alhamdulillah anak-anak di ibu kota sudah divaksinasi dan kita berharap tentunya seluruh anak-anak di daerah lain, di tanah air juga bisa mendapatkan vaksinasi. Nah Ustaz, ini bagaimana Ustaz melihat langkah ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah lewat vaksinasi untuk melindungi anak-anak dari ancaman bahaya COVID-19. Sekarang kan kita tahu saat ini COVID-19 ini sudah mulai terkena ke anak-anak nih Ustaz. Ya kita bersyukur ya ada langkah maju yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah melalui program vaksinasi yang sudah mulai merata ya. Terutama bagi anak-anak, remaja, kalau yang lansiakan sebelumnya ya atau orang-orang yang beresiko itu. Saya kira ini adalah langkah maju dan memang kita tahulah Indonesia ini kan jumlah penduduknya besar sekali ya. Oleh karena itu memang kita perlu mendukung program vaksinasi ini sebagai bagian dari ikhtiar kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Sebab walaupun kita tahu musibah itu adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kita sebagai manusia berkewajiban untuk berikhtiar. Ikhtiar untuk meraih takdir yang baik. Tentu kita menginginkan sehat, selamat ya. Tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Tentu kita semua menginginkan itu. Oleh karenanya kita perlu berikhtiar. Walaupun setelah berikhtiar mungkin ya masih ada kemungkinan untuk terpapar. Tetapi paling tidak kita sudah berupaya berikhtiar secara maksimal meminimalisir risiko atau dampak yang terjadi ketika nanti itu terpapar. Saya kira ini adalah ikhtiar yang perlu kita dukung bersama dan ini sejalan dengan ajaran agama yang memerintahkan kepada kita pertama untuk berikhtiar sebelum kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah perintah agama untuk menghindari kemudaratan. menghindari kemudaratan. Artinya agar kita sehat selama tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini maka kita perlu melakukan langkah-langkah yang bisa menghindarkan kita dari bahaya tersebut. Dan ini adalah perintah agama sekaligus sebagai mewujudkan salah satu dari tujuan agama itu diturunkan yaitu hibzul nafas, menjaga keselamatan jiwa. Ustaz mungkin di luaran sana masih saja ada masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya vaksin. Bahkan mereka beranggapan vaksin ini halal gak ya? Padahal kan memang kita tahu memang MUI sudah mensahkan kalau vaksin ini halal dan aman gitu untuk umat muslim gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz sendiri? Ya, dalam hal ini kita harus mengembalikan persoalan kepada ahlinya yang punya otoritas. Yang punya otoritas itu dalam Al-Quran disebut istilahnya ulul amri. Ulul amri itu bukan hanya pemerintah. Tetapi mereka yang punya otoritas atau kewenangan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan. Kalau untuk kesehatan ini tentu di dunia ini ada yang namanya WHO. Lalu kita ada Kementerian Kesehatan, ada BP POM, dan ada MUI. Itu adalah lembaga-lembaga yang bisa kita sebut ulul amri. Taat kepada ulul amri itu bagian dari ajaran agama. Kita tahu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, BP POM, itu sudah merekomendasikan vaksin yang aman. Dan tentu saja kehalalannya juga direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak program vaksinasi ini. Karena pertama ini adalah kebijakan dari ulul amri, keputusan dari ulul amri yang harus kita taati sesuai dengan perintah Al-Quran. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin tersebut. Kalaupun ada yang masih meragukan karena ada unsurnya yang dicurigai dari sesuatu yang tidak halal, maka ada fatwa yang mengatakan bahwa dalam kondisi darurat pandemi COVID seperti ini, yang haram pun masih bisa ditolerir karena darurat tubihul mahzurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Karena sekali lagi situasinya adalah darurat. Ya jadi bagi yang masih ragu dan takut untuk divaksin, ayo jangan takut dan ragu gitu. Kita kan namanya juga saat ini lagi berikhtiar untuk melawan pandemi agar di Indonesia ini bisa semakin terbentuk herd immunity.